Intro Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Kaiko Kali ini Kaiko Di akan melanjutkan perjalanan di Tanah Banggai Dengan sumber air yang melimpah dan kita juga akan makan langsung dari alam Inilah cerita dari Tanah Sulawesi, mari kita lihat lebih dekat Kali ini Kaiko Di berpotualang bersama teman-teman dari Dusun Tampalia, Kabupaten Banggai Bersama Sa, Kaiko Di, Eros dan Pak Ester Kitong akan mencari makanan dari alam dan Kitong akan olah dan makan bersama-sama Rute yang akan kita lalui sedikit berbeda dari rute yang kita lewati sebelumnya Rute ini memiliki keunikan tersendiri yaitu airnya yang sangat jernih bahkan berwarna biru Sehingga tempat ini cocok untuk kegiatan berkemah ataupun tempat wisata Kami pun terus berjalan dan tak disangka kami pun bertemu dengan seseorang Dengan mengendong tas dan memegang panah yang kelihatannya telah menempuh perjalanan yang cukup jauh Ya, rute ini memang sering dilalui baik orang yang mencari rotan maupun suku Mamaung yang memang tinggal di wilayah ini Dan perkenalkan Papa Mince, masyarakat suku Ta yang juga tinggal di Dusun Tampalia Bersama anjingnya, Papa Mince baru saja pulang dari mencari rotan dan akan pulang ke Dusun Tampalia sambil mencari atau memanah ikan Setelah berbincang-bincang, kami pun melanjutkan perjalanan Dan akhirnya, kita sampai di kali kecil yang tentunya memiliki keunikan tersendiri, indah dan juga sangat jernih Sangking jernihnya, Eros pun langsung mengambil gelas dan meminum langsung air di kali ini Akan tetapi, wilayah ini bukan merupakan tempat wisata Karena tempat ini dijaga oleh masyarakat agar membuat tempat ini masih tetap alami Sehingga air yang berada di tempat ini masih terjaga dan bersih Kata Eros dan Paester, air mengalir yang diminum langsung dari alam sangatlah segar Dan tentunya menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi Air merupakan komponen utama penyusun tubuh Asupan air dalam jumlah yang cukup amat diperlukan untuk berfungsi dengan baik Dan menjaga temperatur tubuh kita agar selalu normal Selain itu juga, di hutan ini banyak terdapat mata air Sehingga hutan ini menjadi berkat bagi masyarakat Karena selain menyediakan bahan pangan Juga merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat Karena di Sulawesi sendiri, masyarakat percaya Bahwa ketika kita menjaga alam, tentu alam juga akan menjaga kita Di sepanjang aliran sungai Balingara Memang banyak terdapat kem-kem yang tidak berpenghuni Hal ini dikarenakan area atau lokasi tempat pencarian rotan yang berpindah-pindah Ini disebabkan karena permintaan yang masih tinggi Sedangkan ketersediaan di alam semakin menipis Rotan merupakan hasil hutan non-kayu Yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi Rotan sebagai sumber divisa yang sangat besar bagi negara Karena Indonesia satu-satunya negara terbesar penghasil rotan di dunia Setelah berjalan cukup jauh Akhirnya kita bersterahat di pinggir sungai Balingara Dan saya pun takjub melihat lumut yang menghiasi aliran sungai ini Keberadaan lumut memang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan Dan penyedia sumber makanan bagi ikan-ikan yang berada di sungai ini Dan kata Eros Lumut ini sebagai pertanda bahwa kita semakin dekat dengan spot tempat panah ikan Yang akan kita datangi Dikarenakan hari sudah menjelang malam Kami pun langsung bergegas menuju daerah Kamayangon Yang jaraknya kurang dari 2 kiluan dari tempat kita beristirahat tadi Kami pun bertemu dan diantar oleh Edi, suku Mama Ong Yang kita temui sebelumnya Untuk menuju tempat atau spot panah ikan Setelah berjalan seharian Akhirnya kita sampai di malam hari Di lokasi spot panah ikan Kita pun langsung mengambil kayu Dan membuat api Karena di sepanjang bantaran sungai Memang masih banyak terdapat kayu Untuk dijadikan api Sehingga membuat tubuh kita tetap terasa hangat Selain itu Cuaca di sini terbilang cukup dingin Jadi Kitong akan menghangatkan tubuh Sebelum akhirnya Kitong akan ke sungai memanah ikan Dan inilah kem yang akan kami tempati malam ini Kem ini milik orang tua Pak Esther Yang kebetulan kem ini Ada panci dan wajan Yang akan Kitong gunakan Untuk memasak dan makan Untuk panah ikan Kitong tidak lupa menyiapkan panahnya Jadi Inilah panah ikan yang sering Kitong gunakan di sini Untuk daya dorong dan pegasnya Menggunakan karet Dan tak lupa pula Kitong menggunakan kacamata Berburu ikan pun dimulai Dan seperti inilah sungai Balingarah di malam hari Kitong pun langsung mendapatkan ikan Karena Beruntung airnya sangat jernih Sehingga Memudahkan Kitong melihat ikan Yang berada di selasela batang kayu Dan bebatuan Sesuai dengan harapan Dan akhirnya Buruan utama kita Telah hadir Ya Beginilah tampak ikan sugili Dari sungai Balingarah Dan tidak hanya satu Tetapi dua Dan takapan yang kedua Ini ukurannya lumayan besar Mantap Setelah mendapatkan buruan Kami pun langsung memasaknya Kami pun langsung memasaknya Dikarenakan Sedari tadi perut kami sudah kelaparan Dan selamat menikmati proses masak dan makan di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton